Halo, saya Bayu Halo, saya Bayu Nur Kali ini saya mau unboxing Reel Ini dari Reel Tridentex Silver Ray Kelas 3500 Ini spinning reel Subwater resistant Dan ini kelas 5000 nya Kelas 5000 Tridentex Silver Ray juga Subwater resistant Ini spinning reel juga Satu-satunya Saya buka yang ini dulu Ini dodonya sudah saya masukkan PE Dan kita lihat Ini dia Wow, keren banget kan Dia sudah power handle Jadi Sudah kuat sekali Lihat Bahannya juga Dia aluminium Jadi tahan korosi Dan ini handle nya kulit Bahannya bahan Kayak EVA ini Kita coba Kita coba Ya, sudah saya pakai Beberapa ekor Ikan sudah naik Dan Sangat kuat sekali Kalau untuk draft nya Percaya saya Ini ikan GT Black bass Ini untuk saya casting bisa Untuk saya light jigging bisa Untuk bottom fishing bisa Untuk cast jig juga bisa Jadi kegunaannya banyak Tinggal diganti aja PE nya Kalau yang sekarang ini Saya masukkan PE Satu setengah PE satu setengah ini Ini apa namanya Sekitar panjang 300 meter Karena Cuma 300 meter Sebenarnya ada lebihnya sih Ini sekitar bisa dilihat Mungkin ada jarak sekitar Mungkin 330 Atau 350 meter Bisa masuk Untuk PE satu setengah Nah ini Saya gunakan untuk bisa main Light jigging Atau Button fishing Atau Cast jig Dogtut Mantap Smooth Skali Lihat Polnya sudah bahan Aluminium Sangat kuat Silver 3500 Tridentek Oke Gear nya juga Smooth Power smooth drive gear Oke Dia juga Corrosion Bus Terimakas Terimakas Masuk Termas Moks Terimakas Oke Kembali Terima kasih Sampai Periksa Periksa Tidak Tidak Menurut Tidak Anjir G fierce Jadi, penggunaan ini untuk satu reel 3500 bisa digunakan banyak, tinggal diganti PE-nya Oke, juga untuk beratnya so-so lah, oke, tidak terlalu berat juga Cakep kan, cakep banget Jadi, kalau untuk casting, cast jig, biasanya dari pantai suka cast jig pakai spoon Atau pakai minau atau minipoper, pakai ini, juaranya tinggal disesuaikan sama ukurannya Sekitar 10-20 lips atau 10-30 lips, tinggal ganti PE-nya PE yang P3, itu bisa masuk 150 meter, sudah cukup BBGT, blue bean, trevally, mungkin ikan-ikan lainnya, kerapu Ini, saya suka sebelum ada ultralight fishing mungkin Saya sering gunakan reel-reel 3500 ini di pinggir pantai Cari-cari ikan-ikan BBGT, tapi pakai minipoper Terus pakai, apa namanya, stick bead yang kecil-kecil Atau pakai spoon Nah, biasanya BBB, BBGT, blue bean, trevally, cukup sekali Tapi tinggal diganti aja PE-nya PE-nya PE-3 Biar kalau dapat yang agak-agak besar 5 kg atau 2 kg, kita bisa tahan itu Dan supaya nggak masuk ke sekarang Kalau ultralight fishing kan, biasanya pakai Upan-upan yang lebih kecil Terus pakai PE-nya juga di bawah PE-1 08 atau 06 gitu Nah, ini bisa dicoba Cari musuhnya, jorahnya 10-30 lips Oke, sekarang kita lihat yang size 5000 Size 5000 3Dentek Silver Ray Subwater Resistant Jadi ini memang khusus untuk laut Desain Tahan korosi Dan materialnya juga kuat Bagus Ini hampir mirip sama, cuma size-nya aja Lebih besar Kalau saya suka ini Silver Ray 5000 Kenapa? Nggak ada di kelasnya Contohnya Kelasnya Shimano ini Ukurannya sama dengan Kalau Shimano Stella itu Di atas size 6000 Sampai 8000 Ini tengah-tengahnya Ini saya gunakan juga Biasanya buat Jigging Jigging bisa buat Cari yang ikan besar-besar Ini bisa light popping Light popping Jadi Bisa digunakan juga Dengan PE Di atas PE3 Sampai PE6 Bisa Terus untuk Kascik malam hari Doktut Wah udah-udah Pokoknya kalau untuk kekuatan Sudah saya coba Sudah mungkin Tanyaklah ikan-ikan yang Kekuatannya besar Seperti Jig di Doktut Ini Kalau untuk Masuk Spoolnya Ini Saya gunakan PE3 Ini Bisa masuk 350 Meter Sampai 400 Meter Tergantung diameter PE nya Jadi kalau Saya pakai Ini PE Sunline Jigger LT Ini PE3 Dia 50 lips 50 lips Diameternya kecil Tapi Lipsnya besar 50 lips Ini juga bagus sekali Sunline Untuk Jigging Karena dia Didesain untuk Jigging PE Jigger Dia agak kasar Jadi sangat kuat Jadi kalau Ini Saya gunakan pakai 5000 Masuknya sekitar 350 Meter Cukup lah Untuk main Gastic Kalau Seandainya Jackpot dapat Gede Bisa Nahan juga Oke Penasaran nih Harganya berapa Ini harganya sangat terjangkau Sangat-sangat terjangkau Sangat-sangat terjangkau Oke Gak percaya kan Murah sekali Tapi Sekelas Real-real mahal Tapi Jangan lupa Setelah Dipakai Mancing di laut Jangan lupa Kita harus gunakan Oil Oil Grease Dan Oil Spray Jadi Seperti ini Saya kasih contoh Untuk Oil spraynya Setelah saya mancing Saya cuci bersih Pakai Sabun Atau pakai Biasanya pakai Sunline Biar agak mengkilap Minyak-minyak Air asin Itu apa namanya Garam-garam itu Rontok Setelah bersih Saya lap Pakai Lap Atau pakai tisu Sampai kering Lalu Saya semprot pakai Oil spray Oil spraynya Ini untuk bagian luar saja Bagian luar ini Seperti Baut-bautnya Baut-baut sini Terus selah-selah sini Selah-selah Bill arms Terus Dihandlenya Di sini Selah-selahnya Ya Terus Kalau untuk Baut-baut Sudah Kita semprotkan semua Selah-selah Abis ini Handlenya juga Ini bagian luar saja Luar saja Kalau untuk Oil Tapi kalau untuk grease Grease ini Untuk bagian dalam Jadi seperti Anda mesti buka Ini baut Ada bearing Baru anda semprot Oil grease Semprot Ada yang berbentuk Seperti ini Ada juga yang berbentuk lain Ada yang Kayak Gemuk Bisa juga dibuka Ada yang Ada juga untuk Ini sih jarang bermasalah ya Kalau seandainya Apa namanya Kampas Ini Deraknya Karbon Nah Ini juga bisa dibuka Dalamnya Pakai khusus untuk Oil khusus untuk ini Carbontek Carbontek Oke Ini bagian dalam bearing Ada bearing juga Itu untuk Grease nya Tapi kalau tidak Kalau seandainya tidak bermasalah Jangan dibuka Karena Buka itu Kadang-kadang Bisa buka Tapi gak bisa masalah Jadi Nisi tahu Sama yang Belajar dulu Sama yang Lebih berpengalaman Oke Seperti itu aja Saya sarankan Jadi Setelah mancing Jangan lupa Pakai oil grease Dan Oil spray Karena Mau real semahal apapun Dia akan rusak Kalau tidak dirawat Dan ini Perawatannya Gampang sekali Oke Cukup Sekian dari saya Penjelasan Kelas Tridentex Silver Ray Kelas 5000 Dan 3500 Oke Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Youtube saya Terima kasih Sampai ketemu Di unboxing Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax